Assalamualaikum hari ini saya mau masak sayur sawi hijau untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya ada kurang lebih setengah kilo sayur sawi hijau nah ini teman-teman untuk sayur sawi hijaunya ini saya potong menjadi dua bagian ya seperti ini kalau agak panjang silahkan potong menjadi tiga bagian nah ini ini ya teman-teman kalau di Hongkong namanya adalah Joy Sun atau sayur kebangsaan Hongkong ya biasanya sayur orang Hongkong tuh suka banget dengan sayur ini ya jadi kebanyakan orang Hongkong itu makan sayur ini ya tiap hari tidak bosan intinya nah ini sayurnya potong sampai selesai lalu taruh di wadah tambahkan air secukupnya untuk airnya boleh asal kelem saja dan kemudian ini ya teman-teman tambahkan 2 sendok teh garam nah 2 sendok teh lalu kita campur merata biarkan garam larut bersama air dan rendam sayur sawi hijau kurang lebih 15 milis saja teman-teman karena ini sudah saya potong-potong ya dan kemudian jangan lupa dicuci dengan air bersih lalu untuk campurannya saya tambahkan dengan wortel secukupnya ini wortel saya kupas ya kalau teman-teman wortelnya tidak suka dikupas juga silakan jangan lupa dicuci bersih dan potong-potong nah ini saya potongnya seperti ini saja kemudian saya tambahkan dengan dua putih telur pecahkan telur di satu wadah atau satu mangkok lalu kita potong lepas ini telur tidak saya kasih bumbu kalau teman-teman mau ngasih bumbu silahkan ya tambahkan sedikit garam sedikit merica bubuk dan penyedap rasa bila suka lalu untuk bumbunya saya tambahkan tiga iris atau tiga potong jahe ini jahe jangan lupa dicuci bersih ya teman-teman dan saya potong-potong seperti pura api tambahkan tiga siung bawang putih jangan lupa dicuci bersih dan ini saya kebrek nah ini teman-teman kemudian saya cincang ya kita siap masak ya teman-teman didihkan air secukupnya nah setelah air mendidih lalu masukkan ini ya wortel intinya rebus bentar dan biarkan air mendidih lagi air sudah mendidih lagi lalu masukkan sayur kita tenggelamkan intinya rebus bentar saja nah ini kalau teman-teman mau menambahkan sedikit garam dan sedikit minyak silahkan ya kalau ditambahkan sedikit garam tentunya ada rasa dan kalau ditambahkan sedikit minyak tentunya hasilnya akan bagus banget glowing ya teman-teman tapi ini tidak saya tambahkan ya Nah biarkan air mendidih lagi sudah kurang lebih ya teman-teman ini sudah mendidih dan sayur pun sudah setengah mateng ya kemudian kita angkat saja lalu panaskan sedikit minyak setelah minyak panas ini ya teman-teman masukkan telur ini untuk telurnya saya ora-arek disini saja ya telur sudah kurang lebih masang lalu kita angkat panaskan sedikit minyak lagi tumis bawang putih dan jahe tumis sampai kurang lebih harum lalu tambahkan sedikit air panas jangan lupa air panas ya teman-teman biar cepat mendidih dan kemudian bumbui dengan satu sendok teh garam satu sendok teh gula sedikit merija kaya bubuk tambahkan kurang lebih satu sendok makan saus tiram lalu kita campur merata nah ini teman-teman sambil diaduk rata jangan lupa tes rasa ya apa yang kurang untuk bumbunya silahkan ditambahkan mungkin teman-teman mau menambahkan kaladu bubuk atau penyedap rasa silahkan tentunya itu akan enak nah sekiranya bumbu sudah pas rasa pun sudah oke tambahkan sedikit tepung pengental saya menggunakan tepung kanji yang sudah selarkan dengan air jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental ya yang sedang-sedang saja seperti ini sudah kurang lebih dan kemudian masukkan sayur masukkan telur kita campur merata setelah merata seperti ini lalu siap untuk diangkat nah ini teman-teman itu tadi bagaimana cara masaknya ya super simple super mudah yang pasti enak yang jelas sangat menggoda selera resep ini ya teman-teman sayur terbaru sawi hijau ditumis dengan telur dan wortel resep yang sangat simpel ini boleh ditambahin dengan daging ya boleh daging ayam daging sapi ataupun daging ikan dan resep ini sangat enak banget ya teman-teman cocok untuk lauk makan nasi lauk makan mie di gaduh seperti ini pun juga nikmat resep yang sangat simpel banget tentunya disukai keluarga dan anak-anak pastinya suka banget ya karena ini sangat enak dan untuk bahan pun juga mudah didapat harga terjangkau nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati